ya jadi mau aku langsung masukin keadaannya itu masih beruat ya aku taruh dulu perbawangan ini 10 tahun tadi ada tempe harganya 5.000 harganya 25.000 ya nah ini kelas Tigo SD Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Tabarakallah Alhamdulillah ya kita berjumpa lagi di channel Youtube Fitri Yanti share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga nah di video kali ini aku share aktivitas aku habis belanja dari pasar jadi aku food prep untuk kebutuhan stok lauk atau protein ada protein hewani sama protein nabati kemudian juga sedikit sayuran untuk persiapan anak-anak sekolah karena kakak Gali biasanya mau minta bawain bekal dan ia udah pesen juga katanya hari Kamis nanti udah mulai sekolah jadi ini sebetulnya videonya udah sedikit lama ya aku ambilnya tapi karena aku udah mulai kerja jadi aku belum sempet untuk editing videonya nah di video kali ini mulai sedikit ada yang perbeda ya dari cara aku mengedit video biasanya kan aku selalu dubbing tapi kali ini aku gunain suara asli sebagian ya ini aku masih coba-coba dulu kalau misalnya penonton semuanya teman-teman semuanya suka dengan video yang langsung ngomong gitu jadi akunya gak pake dubbing ya supaya pas ngedit videonya itu lebih cepet jadi gak memakan waktu jadi aku bisa share videonya setiap hari cuma karena aku masih belajar di awal video ini jadi mungkin agak sedikit kaku atau kurang enak didengar aku minta maaf ya nah nanti komen aja di kolom komentar gimana kira-kira untuk videonya apakah suka yang dubbing atau suka yang live langsung ngomong ya karena kadang yang bikin mengganggu juga hasil rekaman video kita ya kalau ngomong langsung itu kurang jernih gak seperti aku dubbing saat ini oke baiklah nah ngomong-ngomong sepulang dari pasar tradisional ini tadi aku langsung ngebersihin semua protein hewaninya kemudian juga ini tahu yang aku pegang juga ini udah aku siram dengan air panas ya kemudian nanti bakal aku rendam juga dengan air matang untuk penyimpanannya cuman tadi gak aku ambil videonya karena aku beneran capek ya habis pulang dari pasar langsung bersih-bersih protein hewaninya jadi pengen pakai pakaian yang minimalis gitu jadi untuk sementara hasil aku ngebersihin protein hewaninya tadi udah aku simpan di dalam kulkas cuman gak di dalam freezer ya supaya bisa aku review kemudian juga tahunya tadi udah aku taruh juga di wadah food container walaupun belum aku isi dengan air oke baiklah nah ini aku mulai review ya apa aja yang aku beli nah sayurannya ini gak aku cuci tapi langsung aku masukin aja ke sini untuk sawinya karena ukuran sawi itu kan besar ya sama labu aku jadiin satu aja karena ini kan kontainernya lumayan besar terus ini buat tomat ini juga gak aku cuci ya karena kalau dicuci itu harus kering pada saat kita nyimpennya di kulkas nah ini buat cabi bukan cabi-cabian buat cabi merah nanti apa yang patah-patah ini kita dahulukan ya masaknya supaya gak cepet busuk biasanya yang patah itu kan yang mudah busuk biasanya sih aku rajin ya ini aku potelin untuk tangka-tangkainya baru disimpan di wadah food container cuman ini pas lagi mageran karena banyak kerjaan ini cabinya jadi aku masukin dalam wadah satunya lagi untuk cabi rawit untuk sawi putih tadi harganya setengah kilogram 5 ribu rupiah kemudian tomatnya ini aku beli setengah kilo harganya 10 ribu rupiah terus cabinya ini aku beli seperempat kilo harganya 15 ribu rupiah oke ini ada sisa cabi sebelumnya ini mau aku bersihin dulu karena nanti buat cabi rawit ini juga sayur-sayuran yang besar ini ada jagung tinggal setengah aku masukin aja jadi satu terus ini buat ini sedikit buat cabi merah ini buat cabi rawit ini tadi belinya cuman 1 ounce yang harganya 6 ribu jadi jatuhnya cabi itu mau cabi rawit atau mau cabi kriping itu harganya setengah kilonya 30 ribu ini aku masukin aja cabi yang setengah minggu belakang ada cabi rawit hijau ini biasanya buat gorengan ya kalau kecil-kecil gini oke nah ini kulkas itu tadi belum aku lap sama sekali jadi keadaannya itu masih beruap ini aku sampai mau bersihin ya ini masih gak kotor-kotor banget tapi lumayan ada sedikit apa kayak bekas-bekas sayuran kering atau makanan gitu-gitu nah ini tuh stok pente ya memang aku taruh gak di-prezer karena ini mau dinakam setiap hari oke lanjut tadi beli juga bawang merah tadi ya aku mau masukin warnanya aku gak beli bawang putih karena stok bawang putih itu lumayan masih ada karena memang kemarin pas hari raya aku beli bawang putihnya banyak ya kan biasanya bawang putih itu gak terlalu banyak digunakan kecuali kita mau bikin cukup pente baru gak pake bawang merah karena perbandingan penggunaan kita bawang merah sama bawang putih kalau masak itu kan 1 banding 2 ya jadi ini setengahnya dari bawang merah gitu nah ini kentang juga sisa stok minggu belakang ya aku taruh dulu perbawangan disini ini tahu putih yang aku beli tadi ini 10 tahu harganya 5 ribu jadi ini semuanya 10 ribu rupiah ini tadi juga udah aku rendam dengan air panas ya terus ini aku rendam lagi dengan air matang buat nyimpannya di kulkas oke kita taruh di kulkas lagi taruh buat tahu ini juga tahunya terus ini tadi ada tempe harganya 5 ribu aku beli 1 karena mau dimasak buat hari ini jadi ini aku taruh disini saja karena mau dimasak oke jangan gagal fokus ini masih kosong ayam minumnya nanti baru nge-refill botol minum ya lanjut ini aku mau ngeliatin dulu untuk protein hewan ini untuk protein hewan ini tadi beli ayam ini harganya 50 ribu ya ini ada 3 pasang paha jadi semuanya itu paha ini dapat 6 biji ya sama paha atasnya jadi ini aku bagi menjadi 2 porsi 6 potong dan 6 potong harganya 50 ribu cumi 1 kilogram ini harganya 80 ribu ini udah aku cuci bersih dan udah dikasih jeruk ini sama garam ini memang sengaja belum aku nilpep ya atau dibikin diungkep atau dibikin ayam bumbu yang kuas jadi ini masih natural ayam pes karena belum sempet bikin bumbunya untuk ikan lele ini beli 1 kilogram harganya 25 ribu rupiah tadi udah aku kasih bumbu kayak garam sama diruk nipis terus ini mau aku simpen dengan bumbu racik aja karena bumbu racik untuk ikan itu habis ini adanya yang ayam goreng jadi ini aku kasih aja bumbu racik ayam goreng nah ini mau aku simpen di freezer jadi ini tadi pas udah cuci bersih udah dikasih jeruk nipis sama apa bareng itu tadi mau aku simpen langsung di freezer tapi karena mau dibikin konten ini aku taruh dulu di chiller karena mau di review itu sekalian juga mau ngasih bumbu untuk ikan lele ini oke kita masukin di freezer dulu pengennya sih tadi belanja langsung banyak ya sekaligus tapi karena aku itu buru-buru banget jemput adik gini ya maksudnya ini aku belanja secukupnya aja dulu yang pasti untuk cakak gali sama adik gini kalau menurut bekal berakat sekolah itu udah ada menunya nah ini stok apa bawang iris ya sama daun sup yang satunya lagi tadi jadi nanti kalau kita mau masak ini juga kita taburin aja aku ini punya di freezer ini ada sisa stok bumbu halus ya ini cabai ya cabai bawang sama rempah-rempah lah pokoknya kalau kita mau bikin itu tinggal kita cairin aja nanti baru kita tunis oke selesai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini kami mau berangkat ke salon jadi ini udah di rumah gak di kampung lagi jadi kegiatan kami hari ini mau potong rambut sekalian juga kerempat ya aku ngajakin adik gini biar rambutnya juga ikutan subur jadi ikutin terus kami ya happy watching oke baiklah nah ini jadi pas siang hari itu aku ajak adik gina untuk potong rambut sekaligus juga kerempat karena memang kami udah lama gak perawatan rambut mumpung masih libur jadi punya waktu untuk ngajakin adik gina karena kalau udah sekolah adik ginanya aku juga udah kerja pasti gak sempet lagi buat kemana-mana belak-lihat di instagram itulah nah ini kelas 3 SD dan ini pertama kalinya aku ke salon ini ya kalau sebelumnya itu aku biasa di tempat langganan di tempat lain tapi kemarin pas liat-liat di instagram itu kayaknya menarik jadi aku cobain untuk kesini ini salonnya masih agak sepi yang pertama ini pas siang hari pas jam setelah zuhur gitu terus juga ini habis lebaran ya karena biasanya pas rame-rame itu kalau udah agak berapa lama dari lebaran oke baiklah nah lanjut habis dari tempat salon ini aku sama adik gina itu langsung ke minimarket terdekat rumah untuk belanja kebutuhan karena memang di bulan april ini kemarin aku gak belanja bulanan tapi belanjanya nyicil ya tapi tetep lah pengeluaran makin banyak ya kalau kita belanja nyicil itu dan ini adik gina udah borong es krim buat stok terus juga milih-milih percikian ya atau snack sementara aku itu kesini karena pengen beli telur kemudian juga mau beli gula pasir minyak sayur yang udah stoknya menipis ini juga aku ngambil beberapa wafer gitu ya padahal sebetulnya roti kering lebaran itu belum habis karena kan ini memang aku ambil videonya pas kira-kira H plus 5 lah setelah lebaran karena memang kue kering lebaran itu bukan seleranya adik gina ya paling yang ngabisin itu ya aku sama pak suami kakak gali juga sekali-sekali gitu kalau misalnya lagi pengen sekitar 2 harian lagi kakak gali sama adik gina itu udah mulai sekolah sementara aku kerja itu sekitar 6 harian lagi ya jadi aku kerja mulainya hari Senin sementara adik gina sama kakak gali itu udah mulai sekolah di hari Kamis sebelumnya nah aku minta maaf kalau misalnya tadi pas aku ambil suara asli itu dia gak begitu terang atau gak begitu jelas ya karena memang aku pakai mic yang masih aku pelajari cara penggunaannya makanya suaranya aku ngerasa gak terlalu jernih ya jadi masih enakan dubbing kalau untuk kualitas suaraku nah kiranya aktivitas aku sepulang dari kampung dan mempersiapkan untuk kebutuhan anak sekolah kembali mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini terima kasih untuk bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur nantikan video youtubeku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati